Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, kenalkan yang namanya Onta Tau kan, Onta itu seperti apa Hari ini akan saya ajak nih Sahabat muslim, untuk melihat Onta langsung Apalagi Rahasia Onta itu betul-betul dahsyat Dan juga Melihat Onta pakai B, H, H Pengen tau jelasnya, hanya disini Sebelum melihat Onta Subscribe dulu ya Jangan lupa channel youtube Ajin Dan ini akan disebabkan untuk anda semua Oke Bismillahirrahmanirrahim Sahabat muslim Mau tau gak Hari ini sahabat muslim Akan saya ajak Ke salah satu Destinasi Tempat wisata Yang sangat ditunggu Dan dinanti Oleh para jamaah Yaitu Sahabat muslim Akan saya ajak Ke tempat Peternakan Onta Kenapa ini sampai Kita jadikan sebagai Salah satu Tempat kunjungan Ziarah kita Karena Onta Memiliki Banyak kelebihan Dan keistimewaan Nah sahabat muslim Sebelum saya akan panjang lebar Membahas Dan merincikan Berkaitan dengan Keutamaan dan Keistimewaan Onta Seperti biasa Sahabat muslim Setiap kali kita Keluar dari hotel Dan menuju Di tempat Tempat Ziarah kita Jamaah ini Akan selalu Saya ajak Memulai dengan Berdoa Bismillah Karena dengan doa ini Kita berharap Kepada Allah Sejak kita berangkat Sampai kita Sampai ketujuan Sampai kembali lagi Ketempat rumah kita Atau hotel kita Senantiasa Kita dilindungi Oleh para Malekat-malekat Allah Sahabat muslim Di wilayah Maka Al-Mukarroma Yang masih Dibolehkan Para jamaah Untuk bertemu Langsung dengan Onta Atau berada Di gurun padang pasir Yaitu Di wilayah Hudaibiyah Jaraknya Antara Peternakan Onta Dengan Masjidil Haram Sekitar 27 km Akhirnya Kita juga Mendapatkan Kesempatan Untuk Bertemu Dengan saudara-saudara Kita Tetapi tidak Seakidan Tidak Seagama Yaitu Apa Onta Nah seperti apa nih Sahabat muslim Kondisi Onta Kalau kita deketin Dan bagi sahabat muslim Yang pengen banget Minum So, Onta Yang apa Diperes Ikutin Teres kegiatan Sahabat muslim Onta Merupakan Salah satu Hewan Yang sangat Istimewa Sering sekali Disebut Dalam Al-Quran Termasuk Dalam surah Al-Ghoshya Ayat 17 ini Hewan ini Tidak hanya Bermanfaat Sebagai Modal Transportasi Utama Pada Masa Rasulullah Tetapi Juga Onta Sebagai Binatang Pemeliharaan Yang sangat Favorit Dengan Nilai Jual Yang sangat Tinggi Onta Juga Diciptakan Oleh Allah Dengan Segala Kelebihan Sehingga Sangat Cocok Hidup Di Jazira Arabia Tentunya Hal itu Menjadikan Banyak Sekali Keterlibatan Hewan Ini Dalam Sejarah Peradaban Islam Hingga Sekarang Bahkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Memiliki Dua Ekor Ontah Kesayangannya Yaitu Adba Dan Qaswah Sahabat Muslim Ontah Juga Sebagai Mu'jizat Nabi Sole Sallam Dimana Kata Allah Dalam Surah Al-A'raf Ayat 73 Dan Kami Telah Mengutus Kepada Kaum Samud Saudara Mereka Sole Ia Berkata Hai Kaumku Sembahlah Allah Sekali-kali Tidak ada Tuhan Bagimu Selainnya Sesungguhnya Telah Datang Bukti Yang Nyata Kepadamu Dari Tuhan Ontah Betina Allah Ini Menjadikan Tanda Bagimu Maka Biarkanlah Dia Makan Di Bumi Allah Dan Janganlah Kamu Mengganggu Dengan Gangguan Apapun Yang Karenanya Kamu Akan Ditimpa Siksaan Yang Tidih Alhamdulillah Akhirnya Kita Sampai Ke Peternakan Ontah Bagaimana Bapak Ibu Semangat Oke Kita Akan Lihat Lebih Dekat Bagaimana Proses Pemeresan Susu Ontah Itu Oke Sahabat Muslim Disamping Ontah Adalah Binatang Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Ontah Juga Memiliki Kelebihan Kelebihan Yang Lain Diantaranya Susu Ontah Dan Kencing Ontah Susu Ontah Ini Sangat Baik Untuk Anemia Zat Besi Yang Tinggi Di Dalam Susu Ontah Sangat Baik Untuk Pencegahan Dan Perawatan Anemia Susu Ontah Sangat Baik Mengobati Autisme Konsentrasi Tinggi Senyawa Organiknya Diketahui Memiliki Efek Yang Kuat Pada Sistem Syarab Dan Dapat Mencegah Gangguan Autoimun Susu Ontah Juga Dapat Meningkatkan Kekebalan Anti Penuaan Senyawa Dalam Susu Ontah Yang Disebut Dengan Asam Alpa Dapat Menghilangkan Garis-garis Halus Dan Mencegah Kerutan Di Samping Itu Susu Ontah Juga Dapat Menurunkan Berat Badan Jadi Buat Sahabat Muslim Yang Kelebihan Berat Badan Atau Obesitas Susu Ontah Sangat Rendah Lemak Sehingga Baik Untuk Program Diet Sahabat Muslim Nih Saya akan Ajak Sahabat Muslim Untuk Membeli Susu Ontah Sekaligus Juga Kencing Ontah Pak Samping 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 Kecing Kecing 20 Jadi Sahabat Muslim Kecing Ontah Dengan Susunya Lebih Mahal Kecing 5 Real Ini 5 Real Ini 20 Real Kecing 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 Lebih Mahal Jadi Sahabat Muslim Yang Pengen Sehat Terutama Bagi Sahabat Muslim Yang Punya Penyakit Diabetes Ini Awatnya Susu Ontah Sahabat Muslim Menasarkan Bagaimana Membedakan Ontah Yang Betina Dengan Ontah Yang Jantan Mau Tau Kan Seperti Apa Membedakannya Tau Enggak Bu Bedanya Adalah Ontah Yang Jantan Tidak Pakai BH Nah Kalau Betina Pakai BH Ini BH Itu Berapa Dikasih BH Karena Kalau Dikasih BH Dia Palanya Nenen Sendiri Gitu Kan Karena Anaknya Nenen Sendiri Harusnya Dijual Susunya Sama Penjual Diminum Terus Sama Anak Anak Ontah Makanya Dilindungi Dipakai Penutupnya Atau Bihanya Supaya Si Nah Sahabat Muslim Selain Susunya Ini Kencingnya Sekarang Menjadi Sesuatu Yang Diperjual Belikan Sebetulnya Bagaimana Rasulullah Dulu Pernahkah Menggunakan Kencing Ontah Sebagai Salah Satu Dalil Mengenai Hasiat Kencing Ontah Disebutkan Dalam Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ada Sejumlah Orang Dari Suku Uki Dan Urana Yang Datang Menemui Nabi Sallallahu Sallam Namun Mereka Mengalami Sakit Karena Tidak Betah Di Madinah Lalu Rasulullah Sallallahu Sallam Memerintahkan Mereka Untuk Mendatangi Kandang Ontah Dan Menyuruh Mereka Untuk Minum Air Kencing Dan Susunya Terima Kasih Mudah-mudahan Sahabat Muslim Ini bisa Datang Kesini Bisa Foto Bersama Ontah Ini Supaya Dia Supaya Bisa Merasakan Bagaimana Dulu Rasulullah Ketika Berjuang Melalui Kendaraannya Ontah Ini Dan Ontah Merupakan Kendaraan Terbaik Pada Wakti Karena Dengan Ontah Penyakit Kekuatan Baya Fisik Walaupun Penampungan Makanan Nah Sahabat Muslim Pada hari ini Kita akan Mau berbagi cerita Dengan Ibu Ida Muhida Ini suaminya Kedua Orang ini Insyaallah Berangkat haji Di tahun 2020 Nah Beliau ini Sering banget Mengkonsumsi Yang namanya Susu Ontah Kita mau Tanya Apa yang Dirasakan Oleh Tidak Bu Berapa Lama Minum Susu Ontah Ini Sebulan Berapa Bok Biasanya Yang Dikeluhkan Apa Sebelum Ini Kakek Saya Bersakit Bersakit Baru Keceng Baru Keceng Berjalan Apain Bu Ngapain Dikon Keceng Bersakit Baru Baru Badan-badan kencang Iya, kencang tamakan susu ini baru enak gitu, enak aja dari itu kondor Tapi sebelum ketemu susu ini, biasanya ibu supaya ngilangin sakit-sakitnya minum apa? Obat-obatannya di air warung Wartik Obat-obat itu ya, kotik Pokoknya obat-obat peredah sakit ya Nah, tapi ibu ada penyakit lain gak? Selain boga-boga gula, apa yang lain Iya, gula, aneh saya gulanya Berapa gula ibu? Lagi pertama saya perasa ada 490 Ini udah turun, iya Berbiasa, 490 saya Hampir 500 Iya, sampai 500 Antara benda seberitnya, ini kelima saya Ini udah turun Nah, terus pas ketemu ini, langsung minum? Minum Biasanya minumnya sekali-dua kalinya atau malam aja? Saya ngirir Saya ngirir satu, itu kan satu saset Saya kedua kali Oh, dibagi dua, pagi sama malam? Iya, malam itu setengah Setengah pagi, setengah Setengah saset aja Udah terasa Nah, kemudian setelah minum susu ini Bulanya turun gak? Turun Berapa jadi sekarang? Semayang Biasanya Terus menerus, nanti akan menjadi normal Tapi yang penting terasa Beti itu adalah rasa sakit, iya Sakit di badan itu Jadi setelah minum ini, sudah enggak? Enak, enteng aja Kerja juga enak? Iya, enak Kalau bapanya juga enak? Iya, kurang Jadi jangan lupa, sahabat muslim Jadi ini benar ampuh banget Buat sahabat muslim ya, badan sakit-sakit Pegel-pegel Kemudian tidak perlu minum obat rendah nyeri Cukup minum susu ontar sehari dua kali Pagi dan sore satu saset Kalau ngiri, satu saset juga Iya, dua di dua Tapi kalau aduh, kita kagak ada Iya, lumayan ya Jadi insya Allah mudah-mudahan Sahabat muslim nih Yang melihat video kita ini Jangan lupa selalu minum susu ontar Supaya penyakitnya hilang Amin, bu ya Amin Terima kasih, bu 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 Amin Sangat terus Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam